Bapak dan Yesus itu memang berbeda Ya emang beda Betul Emang beda siapa yang bilang sama Kan teman kamu yang bilang sama Firman itu yang diutus Keluar dari Allah Dari Bapak Duh dengerin dulu Obed Kamu tuh muter-muter firman itu memang keluar dari Allah Firman itu perkataan Allah Firman itu davar Elohim Kemudian pada saat Allah mengatakan jadilah Maka jadilah Itulah yang dikatakan firman Firman itu adalah perkataan manusia Yesus memang di dalam-didalam Al-Quran Firman itu tidak pernah dikatakan jadilah Firman itu selalu bersama-sama dengan Allah Aduh ini orang gak ngerti Dengerin Makanya di dalam-didak baik Firman itu ciptaan Emang ciptaan Kamu kalau misalkan mau berbicara seperti itu Jangan pakai kata firman Karena firman itu kalimat dari Al-Quran Kamu pakainya Ini logos Jangan pakai firman Pakai logos Pakai Oh gak bisa Gak bisa Kamu mencomot kata firman Terus diterjemahkan Kamu gak bisa Kamu pakai kata logos Gak boleh Gak boleh Karena firman itu bukan Kristen firman bukan ciptaan Firman itu sudah Hei 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 dengar kamu makanya jangan pakai kata firman Bentar aku turun dulu bang Bentar bang aku turun dulu ya bang Bang Bikai Kamu jangan pakai kata firman karena kata firman itu jelas apa artinya firman itu adalah perkataan Allah Kamu pakainya Kamu pakainya logos sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab kamu Pada mulanya adalah logos gitu dong Kemudian logos bersama Bodoh amat kalau logos tapi jangan kamu pakai kata firman Jangan mengubah makna arti kata firman Gak boleh Kamu mencatut Kamu gak bisa Kalau kamu mencatut kata Ya makanya ini yang sering dikatakan oleh orang-orang Yahudi Silahkan kamu pakai Tapi jangan diterjemahkan semua mau kamu Firman itu diutus Yang keluar dari Bapak Firman itu bukan yang diutus Firman itu adalah perkataan Allah Kok kamu bandel amat sih Kamu jangan mencatut kata firman Kemudian diterjemahkan semua mau kamu Kamu harus pakai logos Silahkan kalau logos Logos mau botol kecap Logos mau tabung gas Terserah Tapi jangan kamu merubah kata firman Ya Logos itu diutus Terserah kalau logos Berarti gak masalah lah diutus Utusan itu Terserah Kalau logos membodoh amat itu ada di dalam kitab kamu Tidak ada yang bisa menghalangi Bahwa logos itu bisa diutus Jadi Ya memang logos itu utusan Gimana sih kamu ini dari tadi juga udah bilang Ya berarti dia keluar dari Bapak kan Berarti dia dan Bapak satu Memang logos itu Logos itu diperintahkan oleh Bapak Logos itu diperintahkan oleh Bapak Jadi duta Jadi perwakilan Bapak Berarti logos dan Bapak itu satu kan Satu apa Satu-satu itu maksudnya satu apa Kamu akan menggunakan Kamu akan menggunakan Ayat aku dan dia adalah satu kan Ya Ya Berarti utusan Sekarang Aku dan dia Aku dan dia adalah satu Aku dan dia adalah satu Itu maknanya apa Apakah dia satu tubuh Apakah dia satu fisik Coba jelasin Ibu udah lima menit loh Ya kan lagi ngobrol sama Obed Nanti kalau Bang Kanaya mau ngomong Ya ngomong aja Bukan Bukan Membatasi bahwa Kalau utusan itu bukan Tuhan Di mana ada ayatnya Utusan itu Tuhan Di mana ada ayatnya Kalau utusan itu Tuhan Utusan itu adalah duta Daripada Tuhan Gak ada juga kan Ya Ya bukan Jelas kan itu Micah Yang segitiga Yang segitiga Oke kita buka Ada yang bisa ini gak Ada yang bisa open camp gak Ayo Saya Gini Udah Ada yang bisa open camp gak Ya ada yang Ada yang bisa open camp gak Kita buka Sekarang saya mau ngomong dong Gantian Obed bisa open camp gak Boleh silahkan Ya udah Obed Micah Diam dulu ya Gantian dong Saya ngomong boleh dong Oke Oke Tadi ngomong Soal penciptaan Yesus itu Tuhan yang menciptakan Disanggah Tapi memang gini Korelasinya adalah Pada mulanya Allah Yang menciptakan Allah Semua juga Umat manusia Setuju itu Kembali lagi Ke Yohanes 1 Ayat 1 Saya lihat di Alkitab Alkitab saya ya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Dan Selanjutnya Di ayat berikutnya Yang ayat berapa 14 Atau ayat 13 14 Firman itu telah menjelma Menjadi manusia Nah Terus Waktu 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 Terang Pada saat Tuhan Oke lanjut Sampai kita Menciptakan manusia Tuhan begini Berkintarlah Tuhan Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Ini Alkitab loh Saya dari Alkitab saya ya kan Iya lanjut Bagus dong Makanya Berfirmanlah Allah Jadi kalau tadi Waktu menciptakan Bumi dan langit Berfirmanlah Tuhan Ya kan Jadilah terang Tapi ketika Menjadikan manusia Berfirmanlah Allah Baiklah kita Menjadikan Manusia Menurut gambar Dan rupa kita Ya terus Terusnya ya Supaya berkuasa Berkuasa Nah Dengar dulu Aku gak udah Tak 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 Tentunya kita tahu Semua lah Itu bukan sendiri Kan kita Berarti dia ada Tiga oklub Di dalamnya Gitu Jadi itulah Pandangan nih Pandangan Makanya Saya gak mau bilang Pandangan Tentunya orang Pandangan Umat Kristen Bahwa Manusia itu Bahwa Allah itu Tuhan itu Ada tiga oklub Karena Karena kita itu Bukan Satu oklub Ketika dia menciptakan Terang Kakrawala Dia langsung berfirman Tetapi ketika Dia menciptakan Manusia Marilah kita Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut Gambar lagi Gambar Dan Rupa kita Berarti Kalau mau Gambar Dan rupa kita Jadi menciptakan Sebuah figur Waktu Tuhan Menciptakan manusia Gitu loh Oke Selanjutnya Ibu lagi Saya dengerin lagi 15 menit Silahkan Bahasa Segitika Bagus Iya Karena gak ada Yang bisa open Camp Iya Saya juga Gak bisa ini Kalau ada Bang Nugel Bisa tuh Bang Nugel Atau siapa nih Abu bisa gak Bu Oh gak bisa ya Eh Abu bisa Abu bisa Iya open Kamu ngapain Bukain itu Bukan Jangan Bukain Apa itu Namanya Preside Trinitas Dimana itu Itu di google aja Bukain Preside Trinitas Klik aja Preside Trinitas Ini satu Satu kamera Ini satu hp aja nih Hp Bang Moto 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 Punya data banyak Itu Bang Moto Kita Ketemu lagi Di lain acara Di lain waktu Dulu dong Bang Belum selesai Bang Kalau bisa Ibu datang ke PIK Nanti kita Ngobrol Minum kopi Ya Mendingan enak aja Ngobrol Saya terakhir Makan enak Sepuas-puas Di sana Iya Seperti Saya dapet ilmu Nih Ya Saya Bisa diketemukan Di sana Ada namanya PT Waspita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya udah Saya salam ya Sampai nanti ya DM saya Ya ya Siap Siap Sip 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 Bye 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 Bang Obead Mau pakai ayat apa Bang Obead Menyamakan Rasul Dengan ini Menyamakan Rasul Dengan Allah Sekarang pertanyaannya Begini Kalau Yesus Yesus Itu yang Maha Pencipta Yesus sudah Sudah menciptakan Apa Dari mulai lahir Sampai dengan mati Yesus bisa menciptakan Apa Kalau Yesus Mencipta Apakah Yesus Setelah mati Tidak ada lagi Manusia yang lahir Tidak ada lagi Manusia yang Diciptakan Tadi Menyamakan Rasul Dengan apa Dengan Allah Ya Menyamakan Rasul Dengan Allah Ya Maksudnya Tadi kan Tadi kan Pertanyaan kamu Apakah Kenapa Rasul Tidak Itu kan Yesus itu Rasul Siapa yang membatasi Bahwa Rasul itu Tidak Terus apa Terus apa Nabi Yesus kalau bukan Rasul Apa Kalau Nabi gimana Yesus Yesus itu Mengutus Rasul Jadi Yesus bukan Rasul Nah ini Makanya Harusnya kamu Jangan menggunakan Dengerin Dengerin Obed Obed Dengerin Dengerin dulu Dengerin dulu Obed Dengerin dulu Obed Dengerin dulu Inilah ya Inilah letak kekurang ajarannya Umat Kristen Umi katakan kurang ajar Kenapa Mencatat Kata Rasul Dari Al-Quran Mencatut Mencatut Nyolong Nyopet Kata Rasul Dari Al-Quran Lalu diterapkan Kepada Para wariun Atau murid-murid Yesus Kamu harusnya Menggunakan Kata apostol Apostolos Rasul itu Adalah utusan Allah Ya Yesus Itu adalah Rasul Bukan Jangan bilang Kata bukan Kamu cari dulu Kata Rasul Belajar dulu Jangan nyopet Kata Rasul Dengerin ya Kamu nyopet Kata Rasul Kalian umat Kristen Yang kurang ajar ini Nyopet Kata Rasul Dari Al-Quran Kemudian Disamakan Dengan murid-murid Yesus Murid Yesus Itu setara Dengan para sahabat Nabi Apostol Dia itu adalah Utusan Daripada Raja Utusan Daripada Rabi Itu namanya Bukan Rasul Karena kalian Menempatkan Kalian menempatkan Rasul itu Di bawah Nabi Inilah kurang ajarnya Kalian Padahal Rasul Itu adalah Nabi Yang diangkat Derajatnya Menjadilah Rasul Dengan diberikan Muzizat Menurut Al-Quran kan Ya kamu Jangan menggunakan Kata dalam Al-Quran dong Kalau begitu Di dalam Rasul Rasul Ya karena kalian copet Kalian itu doyan nyolong Doyan nyolong Sedihkan Sedihkan Dari definisi aja Oke Oke dengerin Dengerin Obed Bukan definisi Rasul Rasul itu Adalah Kata yang dicopet Yang kalian Yang kalian copet Yang kalian maling Dari Al-Quran Rasulullah Artinya Rasulullah Artinya adalah Iya Makanya kalian copet Kalian copet Kalian copet Paham gak Rasul itu adalah Bahasa atau kata Dari Al-Quran Yang kalian copet Terus kalian Salah artikan Salah terjemahkan Inilah yang menyebabkan Orang-orang Yahudi Marah dan benci Mengatakan kalian adalah Umat-umat majis itu Ya itu Karena kalian mencatut Kalian merampas Tanak mereka Kemudian kalian Terjemahkan Semau-mau kalian Sama halnya dengan Kalian mencatut Kata Rasul Yang ada di dalam Al-Quran Lalu kalian terjemahkan Semau-mau Se Apa ya Terjemahkan dengan Pola pemikiran Kekafiran kalian Kalian seharusnya Kristen Tidak boleh Menggunakan Kata Rasul Tapi gunakan Kata Apostel Aposteles Karena Murid-murid Yesus itu Bentar-bentar Bentar Dimana kalau Kita diomelin Yang udah tertulis Mau ngomel Sampai pagi Juga gak berubah Lah iya Lah iya makanya LAI sendiri Mengakui LAI sendiri Mengakui Bang Obed Bahwa Terjemahan mereka Terdapat 46.000 varian Yang korup Dan Dia dengan Tegas Menyatakan itu Kalau Abang Abang gak percaya Silahkan buka channelnya Namanya Namanya Siapa itu Anwar Chen Ketua LAI Dia menyatakan Saya kasih tau aja Kalau Rasul itu Di Alkitab Itu utusan Dari Yesus Di dalam kitab kamu Itu tidak ada Kata Rasul Rasul itu Kata dari Al-Quran Kalian menerjemah Bukan gak apa-apa Gak apa-apa Gak bisa Gak bisa Karena kalian Merendahkan Kata Rasul Gak bisa Iya karena Kitab kamu itu Isinya Isinya adalah Colongan semua Udah salah Gak mau dibenerin Ya kalau mau bicara Alkitab Ya ikuti Apa yang ditulis Di Alkitab Ya bukan Bukan masalah itu Apakah kalau Di dalam kitab kamu Ada kesalahan Kamu akan Mengikuti yang salah Karena Rasul Yesus pengutus Rasul Itu Kalau di Kristen Karena kamu Karena kamu Kamu mengikuti Apa yang korup itu Kamu mengikuti Apa yang salah itu Kamu tidak boleh Menggunakan kata Rasul Karena arti Daripada kata Rasul Itu bukan sesuai Dengan apa yang Di otak kekafiran kamu Umi-Umi Tekdon Umi Tekdon Umi Slodon Umi Selodon Umi Nanti Umi negara tinggi loh Umi Nggak 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 Umi kan kayak begini Pengerik Nggak usah Umi kan kayak begini Kayaknya Apalagi kalau sama orang Eya Umi goblok-goblokin nih orang Gitu loh Umi ini Ngomong Umi biasa nih ya Ngomong Umi ini biasa Apalagi kalau menghadapi Orang Jehil Merokab Kayak si Obed ini Umi goblok-goblokin Dia beneran Boleh saya sedikit berbicara Sebentar aja Jadi begini Bang Obed ya Kami di Islam Mengimani Nabi Isa Alayhi Salam itu Yang terus yang kalian sebutkan Yesus itu sebagai Tuhan Kami mengimani Mengimani Nabi Isa Alayhi Salam ini adalah Orang yang dipilih Allah untuk Memberikan Untuk Untuk menerima Wahyu Wahyunya Allah Dan mengajarkan Umat-umat Bani Israel Yang tersesat Maaf Boleh saya potong pak? Sebentar 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 Saya belum selesai Gak sebentar Itu dipilihnya Setelah lahir Atau sebelum lahir? Sebentar Saya belum selesai Bang Obed Ya jadi Di Di keislaman Ya Allah itu Tidak akan bisa Nuzul menjadi Apapun Karena Allah itu Maha besar Ya Allah tidak bisa Menuzul menjadi Apapun Karena Allah itu Berdiri sendiri Allah itu Adanya-adanya sendiri Allah Ya Jadi Kalau seandainya Kalian ini Tidak menuhankan Tuhannya Yesus Kalau kalian Tidak menuhankan Yesus Dan menuhankan Tuhannya Yesus Maka tidak ada Perdebatan Sebenarnya disini Mana yang paling Paling bisa diterima Dengan akal Kami sebagai Umat Islam Ya mengimani Yesus atau Isa alaih salam Ini adalah seorang Anak manusia Sama seperti kita Yang bedanya Dia diberikan Muzizat Dia memberikan Dia diberikan Muzizat oleh Allah Oleh Tuhannya Yesus Tapi kalian Tuhankan Kalau seandainya Kalau anda tidak Menuhankan Yesus Maka selesai Kita disini Tidak ada Perdebatan Gitu Paham tidak Begitu loh Bang Obed Begitu loh Boleh saya tanya Boleh saya tanya Waktu Tadi dibilangkan Isa dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipilihnya itu Kapan Setelah dia lahir Atau sebelum dia lahir Sebelum dia lahir Datang malaikat Jibril Menemui Ibunda Siti Maryam Bahwasannya akan ada Anak yang lahir Yaitu Yang dipilih oleh Allah Tanpa seorang ayah Gitu Itu apa Kalau namanya Itu Kriteria jadi Nabi seperti itu Jadi Pilihan Pilihan Diberikan mujizat Pertama kali oleh Allah Pada saat dia baru Dilahirkan Di surat Maryam 30 Aku diberikan kitab Dan dijadikan Nabi oleh Allah Itu pertama kali Mujizatnya Nabi Isa Kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad Jauh sebelum ada Dunia alam semesta Nurnya dari Nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iya ya Pak Iya sekarang gini Kalau anda tidak Menuhankan Yesus Kalau anda Menuhankan Tuhannya Yesus Tidak ada perdebatan Kan mengimani Namanya Yesus itu bukan Isa Jadi kamu jangan Bawa ayat al-Quran dong Kalau gitu Jangan nyamain-nyamain Dari awal Saya nanya Tadi dipilih Ya di zaman itu Ada tidak Seorang wanita Perempuan Yang perawan Di zaman itu Ada gak Di zaman yang dahulu Kala Awal-awal Masehi Ada gak Seorang wanita perawan Yang melahirkan Seorang anak Tanpa ada hubungan Biologis dengan Suaminya Atau laki-laki lain Ada Ada tidak Tidak ada kan Ada dua Saya jawab Saya tanya lu Ada gak Ada dua wanita perawan Ada dua wanita Satu melahirkan Isa Satu melahirkan Yesus Oh Bang 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 Obed Gini loh Bang Kalau nama aja Saman Nanti Umi akan Kasih tau Siapa yang Membuat Menciptakan Perbedaan Antara Yesus Dengan Yesus yang ada Di dalam Bible Dan Isa yang ada Di dalam Al-Quran Mau tau gak Bang Umi kasih tau Siapa 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 Assalamualaikum Bang Muto Yesus itu beda Gak bisa Iya Abang Tau gak Siapa yang Menciptakan Perbedaan Itu namanya Siapa Ini sebetulnya Catatan Memang kondisinya Beda Dari mana Bedanya Dari mana Dari mana Mengatakan Beda Ya Dari mana Bedanya Dari mana Bedanya Yesus Isang Salib Enggak Lebih mulia Mana coba Dia tidak Lampas Sampai sekarang Apa Apa Dibuntu Didudahi Di 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 Bukan 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 itu Bang Bukan itu Sebentar Memang proses penyaliban Ada Apakah benar gak Yang disalibkan Itu Yesus Dari situ Aja Beda Iya Apakah benar Ini dengerin Pertanyaannya Dengerin Pertanyaannya Dengerin Aduh Ini peringatan Oke Umi turun dulu Ganti dulu akun ya Bentar ya Ada peringatan Oi cengeng Gua cengeng Gua jangan Gua jangan Jangan main ini Bentar Bu Tuker dulu Umi langganan Umi langganan Silahkan Bang Muto Silahkan Bang Muto Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Bang Erick Assalamualaikum Waalaikumsalam Bajin buat saya Gimana saya bisa buka komputer Ibrani 3 Nomor 1 Apa? Maaf Ibrani 3 IBR 3 Nomor 1 Ibrani 3 Yang paralel Ambil Bang Yang paralel Bang Jangan sabda Bang Yang paralel Bang Berenak Bang Ibrani Ibrani Yang paralel ya Bang Bang Obed Biar Abang belajar disini Bang Sama Bang Muto Oh snap Siap Aderion mau naik Aderion Boleh Boleh Nanti saya gantian Sama Umi Nomor 1 Sebab itu Hai saudara-saudara Yang Nanti Bang Manung Gali Nanti Bang Manung Gali gantian Umi udah 2 natur nih Lagi jadi Lagi jadi mamanya Yesus Kalau katanya Firman menjelma menjadi manusia Dimana dalilnya Menjelma Dengan kata menjelma Tadi mana Kalau sudah katanya menjadi Berarti diciptakan Bang Erick Dia Pada saat tadi Umi berbicara Kita paralel aja Saya baru denger Saya baru denger loh Iya saya baru denger Betul Umi Iya Yaudah Sekarang coba Itu Ikutin tuh Apa kata Bang Erick Bukannya versi Kita paralel Di klik Di itu aja Di google aja Di googling aja Kita paralel Kitab Bukan kitab paralel Bukan kitab paralel Bang Misalkan buka ayat berapa Versi kitab paralel gitu loh Paralel Versi paralel Maksudnya bukan kitab paralel Kali Kitab itu kitab Ya versi kitab Ya paralel Abang ketik aja Abang ketik aja Ibrani 3 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 Ibrani 3 ayat 1 versi paralel Gitu aja ketiknya Iya saya udah baca Pandanglah kepada rasul Dan membesar Yaitu Yang kita atui Yaitu Yesus Yaudah Yesus itu rasul bukan? Bukan Hah? Gak jauh Gak jauh Jawabannya Yang pastinya Yang mengutus para rasul Murid-muridnya Gak bisa Itu pakai kata apostel Makanya lihat Lihat di bawahnya itu Kata-katanya itu Kata-katanya itu Jujur aja lah Jujur Jangan Jangan bohong-bohong Apa yang tertulis itu dibaca Saya jangan menjawab Dari ketidaktahuan Saya harus tahu dulu Ya bener Cari aja gitu Cari aja Makanya belajar lagi Belajar lagi Tapi Ibrani 3 nomor 1 Itu bener gak? Bener Bener Berarti Kalau Yesus itu rasul Bener gak? Kalau Sepengetahuan saya Selama jadi Kristen Yesus itu bukan rasul Susah Bang Bang Erick Pandanglah kepada rasul Dan imam besar Yang kita akui Yaitu Yesus Bener gak? Yesus kan? Imam besar dan rasul Rasul dan imam besar Yaitu Yesus Itu diakui loh Diberani 3 nomor 1 Yesus lebih tinggi Daripada Musa Yesus lebih tinggi Daripada Musa Iya Dia lebih tinggi Daripada Musa Saya lagi baca Ini Tafsirannya Tafsirannya Ya disini kan ada Di Alkitab Sabda ini Ada dong Alkitab Sabda Kalau dibuka ada Ada Saya tahu Saya sering pakai kok Ya Saya gak salah dong Saya bilang Saya baca Tafsirannya Yang salah itu Ibrani 3 nomor 1 Udah tahu Dijawab om Obed Bukan Pakai ditulis Berarti ayatnya yang salah ya Ayatnya kopla itu Berarti Kopla Sayangnya aja Kurang belajar Karena saya bukan orang Teologi Ya makanya belajar lagi Belajar sama Maliki Sama Herdi Ya itu katanya Sheikh itu Sheikh Tony Rojim Ustadz ya sekarang Ustadz ya Ustadz ya Benar benar Soalnya dia selalu membawakan Dalil-dalilang Guru Andan hadis Ustadz Ustadz Maliki Ya benar Ustadz guru ya Nih sebentar Kalau Masa gak Gak kelihatan sih Ini Tuh Ibrani 3 Nomor 1 Ya udah Saya juga Saudara-saudara Yang kudus Yang mendapat bagian Pagian surgawi Pandanglah Kepada Rasul Dan Imam besar Yang kita aku Yaitu Obed Eh Yesus Iya kan Iya kan Nah disini Kok Obed bang Salah baca saya Salah baca ya Iya Disini kan Ada Poi Agio Agio Kleos Eparonio Eparonio Metokoi Katano Katano Sate Ton Apostolon Sama-sama menggunakan kata apostel Putusan Kay Arkheira Tes Homologias Imen Kriston Tuh Yesus Sebentar Sebentar Saya jawab Kalau saya baca disini Yesus itu utusan Rasul itu utusan dari Allah Nah yaudah Aman Iya Tapi Murid Murid-muridnya Itu sebagai rasul dari Yesus Iya Tapi Masa iya Tuhan mengutus Tuhan Iya Udah dibilang tadi Dari awal Bahwa Yesus itu Firman yang menjelma Jadi manusia Dia diutus Turun ke bawah Jadi dia bukan berasal dari dunia Sama seperti Nabi Isa Tadi kan dia diutus Dari sebelum lahir Beda dengan Nabi Muhammad kan Setelah dia lahir Baru diutus Yang bawa-bawa Isa Katanya beda Yesus sama Isa Enggak Ini contoh Makanya tadi saya nanya Waktu Isa diutus Dia diutus Sebelum lahir Apa sesudah lahir Dijawabnya sebelum lahir Ini benar Dia diutus itu Dari Langit Dari atas Jabatannya apa Utusan bukan Kalau Nabi Muhammad Dia diutus setelah dia lahir Itu bedanya Utusan bukan Siapa tuh Iya Pada Redline-nya Atau garis merahnya itu Dua-duanya utusan Firmannya itu Sebagai utusan Iya Rasul bukan Yesus itu Rasul bukan Rasul Kalau saya baca disini Dalam kurungnya Itu penjelasannya Rasul ya Rasul dari Allah Iya udah Rasul ya Tadi Kamu statementmu Bilang bahwa Yesus itu Bukan Rasul salah ya Kalau Rasul dari Murid-muridnya Tidak Dia lah Yang mengutus Mengutus Mau siapapun yang Mau Pak Jokowi Yang mengutus juga Gak apa-apa Gak ada masalah Yang penting Status dia Rasul Bener apa gak Kalau di Ibrani 3 ayat 1 Betul Nah Berarti statementmu yang pertama Itu salah apa betul Statement saya yang pertama Saya pikir Dia disamakan Dengan murid-muridnya Ya jelas beda Enggak Murid-muridnya itu Yang diutus oleh Yesus Rasul Berarti Berarti Jabatannya setara ya Antara Yesus Antara Si siapa Saltarsus Ya Setara Sama-sama apostol kok Yang bikin beda apa Jabatannya sama kok Kalau itu Yesus diutus oleh Allah Ya sama-sama aja Dia bikin Yang satu Gini Yang satu office boy Di Bank BNI Yang satu lagi Office boy Office boy beda Kalau konteksnya beda Enggak 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 Oke lah Gak apa-apa Satu Misalnya satu Manager di Bank BNI Yang satu Manager di Misalnya Di KT Pacific Gitu ya Nah sama-sama posisinya Sama-sama manager Iya kan Gak bisa Kamu gak bisa ngambil Apa Perumpamannya Seperti itu Ala dan Ala Bapak dan Yesus Itu bukan Seperti office boy Yang beda orang Bapak dan Yesus Itu dari Ya Saya lagi menjelaskan Versi saya Ya silahkan Bapak Bapak itu Mengutus Firmannya Bukan Mengutus Office boy Beda Bapak Tuhan bukan Itu Berada di luar Dari Bapak Kalau Firman itu Berada di dalam Diri Bapak Iya Bapak itu Tuhan bukan Gimana Bapak itu Tuhan bukan Bapak itu Bapak itu Sang Pencipta alam semesta ini Tuhan bukan Ya dia Tuhan Penguasa dia Penguasa alam semesta Oke Yesus Tuhan bukan Ya Ketika dia Ketika firman itu Keluar Apakah itu Bukan dari Bapak juga Sama aja kan Mas Sobet Ini pertanyaan Pertanyaan bersifat Pertanyaan tertutup loh Bukan pertanyaan terbuka Soalnya Dari sistem pertanyaan Ya dan tidak kan Ya gak Enggak Enggak bisa Enggak bisa Iya dan tidak Kalau menjelaskan Pertanyaan ya dan tidak Simple Bapak itu Tuhan bukan Bapak itu Tuhan atau tidak Bapak itu penguasa Tuhan itu penguasa Definisi itu Tuhan itu penguasa Sama dengan Tuhan Jadi kalau Bapak itu penguasanya Alam semesta Kalau saya ini Penguasa saya di Rumah saya ini Karena Ini rumah saya Punya milik saya Kalau alam semesta ini Milik Bapak Jadi dia Tuhan Kalau saya Tuhan Iya Kalau Yesus Tuhan apa bukan Iya Dia Tuhan juga Satu rumah ada dua Tuhan Oh dua Tuhan Satu rumah ada dua penguasa Berasal dari firman ya Firman yang keluar dari Bapak Masa bukan Bapak Firman yang keluar dari Bapak Bukan Bapak Oh gitu Suara moto Suara moto itu bukan moto Betul-betul Setuju-setuju Setuju Jadi suaranya Bapak Atau firmannya Bapak Itu pasti Bapak ya Iya lah Iya Coba kejadian satu nomor tiga itu Waiyomer Hashem Yehior Waiyehior Di situ kan Berfirmanlah Tuhan Jajilah terang Dan jajilah terang Asing Saya ingin Bahasa Inggris Sama bahasa Inggris Kejadian satu nomor tiga kan Berfirmanlah Tuhan Berfirmanlah Tuhan Jadilah terang Lalu terang itu jadi Berfirmanlah Tuhan Apakah Tuhan itu terang? Ya itu Hasil ciptaannya dia Berfirmanlah Allah Di situ berarti ada Firman Allah Kalau firman katanya Tanya kata kamu Bapak Kalau firman Bapak berfirman Berarti firman itu adalah Bapak Sebentar Saya mau cerita Kejadian satu ini Ini ayat pertama dari Alkitab Cerita Ampun Sebentar Kejadian satu ini Ayat pertama dari ayat Alkitab Di Alah Memperkenalkan dirinya itu Dengan tiga Yang esah Pada mulanya adalah Alah Iya duluan mana firman? Terus Dia berfirman Duluan mana bang? Duluan terang apa duluan Yesus bang? Firmannya bang? Bungu Sebentar saya cerita dulu Pada mulanya adalah Alah Satu Dia berfirman Dua Terus Roh Allah Melayang-layang Tiga Itu Alah yang esah Itu bukan esah Itu tiga Ini Obed 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 Bentar dulu Bagaimana Alkitab itu Jangan-jangan dulu Memperkenalkan dirinya Memperkenalkan dirinya Dari kejadian satu Pasal satu Sampai dengan ke Lima Obed Obed Kitab kejadian itu Punyanya Yahudi Tidak pernah Yahudi itu Menjadikan Alah itu tiga Makanya Kamu baca Coba Baca ya Om Yajarin pelan-pelan nih Romi tahu Obed banyak gak taunya Di dalam mulangan Bukan Bukan Kristen tuh Kasih dari Yahudi Yesus Dari mana Kristen Yahudi Iya Yesus Kenal Kristen gak Jangan ngotot deh Bet Kalau Obed Belum paham Mending Obed Banyak bertanya Jadi bikin orang kesel Obed gak tahu apa-apa Tapi Obed sok tahu Yesus itu Bet Yesus itu mati Di tahun Tiga puluh tiga Masehi Sementara Kristen Pertama kali disebut Di Antioquia Itu tujuh belas tahun Setelah Yesus mati Yesus bukan Kristen Yesus bukan Kristen Siapa yang bilang Kristen Iya terus kenapa Kristen itu dari Yahudi Dari mana jalannya Ajaran Kristen itu Dari Yunani Bukan dari Yahudi Kok ketawa Enggak lah Salah Berarti ibu salah Dari mana Itu Kristen Ajaran-ajaran apa Coba sekarang Buka Original Kitab Bible kamu Bahasa apa Apakah bahasa Yesus Apakah bahasa Hebrew Murid-murid Yesus Itu orang Yahudi Yesus lahir dari Ibu bapak Yahudi Iya Yesus itu orang Yahudi Murid-murid Yesus Orang Yahudi Ajaran Yesus Dengerin dulu Dengerin dulu Dengerin dulu Dengerin dulu Kamu mengatakan Bahwa kamu pengikut Kristus Ngikutin ajaran Kristus Ajaran Kristus Mana yang kamu ikuti Ajaran apa Semangat Semangat Obed Semangat Obed Semangat Semangat Buktikan kalau kamu Mengikuti ajaran Yesus Ajaran Yesus Yang mana yang kamu ikuti Ajaran kasih Mana ada ajaran kasih Abel minyana Abel minyana Berdasarkan kasih Obed Makanya dengerin Obed Dengerin ya Obed baca Di dalam Bulangan Pasal 6 Ayat keempat dulu Loh Kok bicara Yesus Baliknya ke ulangan Gimana gak nyambung Makanya biar kamu Kenal ajaran Yesus Itu seperti apa Ajaran Yesus Itu perjanjian baru Sup Dimana Yesus Kenal perjanjian baru Kamu dimana Yesus Kenal perjanjian baru Ah PB itu ditulis abad ketiga Obed Makanya Obed itu gak tau apa-apa Tapi sok tau Dengerin Obed 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 Dengerin PB itu ditulis Di abad ketiga Yesus mati Di abad ke satu Mana ada Yesus berbicara Di PB itu Mana ada Makanya Ini Obed Biar pintar Karena Obed itu Gak tau apa-apa Zong banget Kamu baca dulu Biar kamu tau Ajaran Yesus itu Seperti apa Kamu baca dulu Ajaran Nabi Musa Di dalam ulangan Pasal 6 ayat 4 Baca aja Ikutin aja dulu Biar kamu tau Ajaran Yesus itu Seperti apa Saya zong Kalau saya terus Ya zong Kamu zong banget Ya makanya kamu Biar saya apa Biar saya apa Biar kamu Kamu gak tau Apa-apa banget Menjadi Pembunyi Kristen Emang siapa Yang mengatakan Yuruh kamu Emang siapa Yang menyuruh kamu Saya mau ngajarin kamu Biar kamu pintar Biar pintar Kalau saya pintar Terus apa Saya jadi Pembunyi Kristen Bukan Biar kamu Faham Ajaran Yesus Itu seperti apa Kamu gak Nyalah-nyalahin Gak melantar Melintir Ajaran Yesus Karena dari tadi Kamu bicara Kamu Melantar-pelintir Ajaran Yesus Coba Kalau kamu Mengaku Pengikut Kristus Tunjukin Ajaran Yesus Itu seperti apa Kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwa Itu dari mana Itu dari mana Dari mana itu Injil Injil Dari Injil Dari Pembe Dari Injil Dari Injil Dari Injil Dari Bible Injil Pembe sama Gak bisa Bible Itu Bible Itu Pembe Itu Bible 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 itu Bahasa Tulisan Original 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 Tekstinya Itu berbahasa Greek Yesus Itu tidak Berbahasa Greek Yesus Itu berbahasa Hebrew Yang pasti Ajaran saya Dari Yesus Itu Dengerin Dengerin Makanya Makanya Umi akan Oke lah Gak usah Dengerin 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 Kamu baca Markus 12 Ayat 29 Dulu Baca Markus Oke Silahkan Saya ke komputer Oke Kejadian Markus 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 12 Ayat 2 Dari layar tancap Layar tancap Terus 12 Ayat 9 Ayat 29 Jawab Yesus Hukum yang terutama Yalah Dengarkan Ayat Tuhan Allah Itu Yang bener dong Bacanya biar orang denger Jawab Yesus Hukum yang terutama Yalah Dengarlah Ayat Orang Israel Ayat Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Jadi Hukum yang terutama Yesus Tuhan itu Tuhan Mana Baca lagi Dengarlah ya orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Jadi Tuhan itu Allah kita Kamu sekarang Baca lagi Di ini Di dalam ulangan 6 ayat keempat Sama gak dengan Ajaran Musa Ulangan Ulangan berapa? Ulangan 6 ayat keempat Dengarlah Hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Nah Ajaran Musa Ajaran Yesus Dengan ajaran Nabi Muhammad Itu sama Di dalam Al-Quran Dikatakan Eh jangan ketawa Jangan ketawa Jangan ketawa Kamu gak tau Kalau sama Kalau sama Harusnya Alkitab itu ada 3 Perjanjian lama Perjanjian baru Al-Quran Emang siapa yang Lagi berbicara Alkitab Saya lagi berbicara Apa yang ada Di dalam Al-Quran Kulhuwa Al-Quran Diam dulu Kamu gak iya terus Kamu gak mau Gak mau Dibentak-bentak Tapi Diam dulu Diam dulu Kamu zong Gak tau apa-apa Nihil Kamu gak ada ilmunya Sama sekali Di dalam Al-Quran Dikatakan Dikatakan Kulhuwa Al-Quran Allah itu Satu Esa Allah itu Jadi baik ajaran Musa Ajaran Yesus Ajaran Nabi Muhammad Itu sama Bahwa Allah itu Esa Terus kamu Bawa-bawa Allah itu 3 Ajaran siapa Itu Allah 3 Allah 3 itu Ajaran siapa Enggak Kalau sama Ajaran 3 Allah 3 itu Ajaran siapa Dimana Yesus Dengerin Kamu Yahudi Al-Quran Yang faham aja Dimana Yesus Yang mengajarkan Transpersonae Una Substansia Diskreti Eh Itu jadi lupa Transpersonae Una Substansia Dimana ajarannya Diskreti Nonseparate Dimana ajarannya Yesus yang mengajarkan Transpersonae Una Substansia Diskreti Nonseparate Dimana Ayat apa Saya gak paham Bahasa itu Bu Iya dimana Yesus yang mengajarkan Keteritunggalan Allah itu dimana Tidak ada Tidak ada Kenapa Kalau tidak ada Diada-adakan Karena Yesus Mengatakan Dengerin ya Nanti kamu ini Nanti kamu Dimarahin Yesus loh Karena Yesus Mengatakan Sebentar dulu Sorry Di dalam kitab Kamu Dikatakan Silahkan Kamu baca Sendiri Ulangan Kejadian Satu Ulangan 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 Kamu baca Ulangan Satu Kamu baca dulu Ulangan Ulangan Menciptakan Langit Kamu baca Kamu jangan dulu Lari ke sana Jangan dulu Lari ke sana Kamu baca dulu Kamu baca dulu Bukan Trinitas Awur aja Dimana Ulangan Dimana kitab Yahudi Mengajarkan Trinitas Ulangan itu Bukan kita Bota Kejadian itu Kitab Yahudi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ya Allah Kenapa Berfirman Berfirman Berkatalah Allah Berkatalah Allah Kenapa Berkatalah Allah Berfirmanlah Allah Itu berkatalah Allah Terus apa Dimana Disana Disana Alam Dimana Dimana Makanya Kamu baca dulu Tadi kamu Aku tanya nih Umi tanya kamu Dimana Yesus mengajarkan Tentang Tiga pribadi Allah Kamu katakan Gak ada Ya kan Makanya Kamu jangan Kalau gak ada Jangan Jangan Ngarang Jangan Mengandang Baca kamu Ulangan 12 ayat 32 Dulu Baca dulu Kayaknya ada Dih Kamu baca dulu Kamu baca dulu Ulangan Kamu baca dulu Tadi Tadi udah mau baca ya Kamu baca dulu Dia dan Bapak Satu Itu Iya nanti Itu nanti Urusan nanti Kamu baca dulu Ulangan 12 ayat Ketiga Oke Saya diajarin Sama Nono Kristen Iya Ulangan 12 Ayat 32 Kami Kristen Lebih Kristen Dari kamu Wobet Tapi gak tau Apa-apa Kan malu Segala yang Kuperintahkan Kepadamu Haruslah Kamu lakukan Dengan Setia Janganlah Engkau Menambahinya Ataupun Menguranginya Nah Jadi Kalau Yesus Tidak mengajarkan Tidak mengajarkan Trinitas Atau tidak mengajarkan Tiga pribadi Allah Kenapa kamu mengadakan Kenapa kamu menambah-nambahkan Apa yang diajarkan Yesus Yang tidak diajarkan Yesus Tidak diajarkan itu Tadi Umi bilang Dimana Ayatnya Yesus Mengajarkan Tentang Ketrinitasan Tuhan Gak ada Kata kamu Makanya di dalam ulangan 12 Ayat 32 Disana Dikatakan begini Diam Diam dulu Diam dulu Kamu apalagi Kejadian Udah ngawur banget Segala yang Kuperintahkan Kepadamu Haruslah kamu Lakukan Dengan setia Jangan kau Menambahinya Ataupun Menguranginya Kenapa kamu Menambah-nambahkan Apa yang tidak Diajarkan Tidak Tidak ada yang Ditambahkan Tapi Kamu bilang Tidak ada Kamu bilang Tidak ada Tapi Tersirat Tersirat apa Pada Mulan Allah Menciptakan Langit Dan Dari Yang satu Ya Berbentuk Dan kosong Gelap Tulita Menutip Roh Allah Layang-layang Di atas Makan air Allah Dan Roh Allah Berfirman Allah Tidak Bang Moto Lanjut Bang Moto Ini orang Udah Pakai Bahasa Indonesia Udah Acak-acakan Gini Silahkan Bang Moto